Intro Selamat datang pemirsa Kedalam acara pembacaan renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Tuhanku yang ajaib Buku ini ditulis oleh profesor biologi yang bernama David Stein Nah melalui buku ini kita akan kembali melihat Bagaimana setiap peristiwa di alam Dapat menggambarkan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke 128 Dalam judul Satu Jalan Satu Jalan apa yang dimaksud? Namun sebelum kita mulai Saya yang kembali mengundang Anda untuk mengajak seluruh keluarga Datang berkumpul bersama-sama Kita akan mendengarkan firman Tuhan Ambil juga Alkitab dan buku catatan Anda Karena adalah lebih baik di saat kita bisa mencatat Apa yang kita pelajari Sehingga kita bisa ulangi lagi kepada keluarga kita Dan juga kita bisa bagikan kepada teman-teman kita Dan juga di saat kita mencatat Itu dapat menolong kita untuk mengaplikasikan Dan melakukan pelajaran yang telah kita pelajari Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 Di sana dikatakan Jadi satu jalan Mengenai satu jalan Ada satu kalimat yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 Di mana dikatakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Mari kita baca renungan kita pada hari ini Oh itu dia Mari berdiri lebih dekat Dan perhatikan dengan cermat Apakah yang Anda lihat di dalam kantong bunga kuning aneh ini Lihatlah lebah kecil hijau metalik Terang berjuang untuk hidup Rupanya lebah itu tenggelam Yang pasti hidup lebah itu akan segera berakhir Mengenai jalan Ada satu kisah di alam Yang penulis ini mencoba untuk sampaikan kepada kita Apakah Anda pernah melihat bunga yang pemakan binatang? Bunga ini sangat menarik Dikatakan tadi berwarna kuning sangat menarik Dan dia mengundang binatang-binatang yang lain untuk datang Masuk di sekitar bunga tersebut Dan di saat binatang tersebut hendak pergi Sekililing bunga itu langsung menjadi sangat licin Sehingga akan membuat serangga-serangga yang berada di sana Menjadi terpleset dan akan mati Selama pendidikan pasca sarjana Saya memiliki kesempatan menghabiskan beberapa minggu belajar Di hutan berkabut di Meksiko Di bagian selatan Tampak lebih banyak vegetasi tanaman area berkabut Daripada di area yang panas Dan lingkungan yang lembab Salah satu tanaman yang menarik di sana adalah Anggrek buket Yang kecil Yang dinamai demikian Anggrek buket atau anggrek keranjang Karena dia memiliki kantung yang besar Yang penuh dengan cairannya sendiri Jadi sahabatku Di tempat yang berbeda Di sang penulis katakan Di saat dia berkunjung Ke sebuah tempat yang ada di Meksiko Di tempat yang berbeda Tumbuhannya pun berbeda Jadi di area yang berkabut Lebih banyak vegetasi tanaman Tumbuhan Juga serangga di sana Ketimbang di area yang panas Dan juga di area yang berkabut Jadi tempat yang berbeda Akan memiliki Bukan hanya jenis binatang yang berbeda Tetapi juga tanaman yang berbeda Contoh yang paling simpelnya Kalau kita ingat Di area kutub Tempat yang sangat dingin Binatang yang tinggal di sana pun Kita bisa hitung Oh ada beruang kutub Ada penguin Ada beberapa jenis burung tertentu Dan sangat berbeda dengan Jenis binatang Di daerah yang panas Nah begitu juga di tempat ini Dikatakan di bagian Meksiko Mereka punya tanaman yang berbeda Dari tempat yang lain Pelajaran seperti apa yang bisa Kita pelajari Dari satu kalimat yang singkat ini Pelajaran pertama adalah Di tempat yang berbeda Akan ada vegetasi Jenis tanaman Dan jenis binatang yang berbeda juga Jadi apabila kita tinggal Di lingkungan yang penuh dengan Orang-orang yang Mungkin bandel Jahat Suka mengutuk Suka berbicara kasar Atau mungkin orang-orang yang Tidak suka dengan kebenaran Tidak peduli untuk Kebutuhan orang lain Tidak mau menolong orang lain Begitu juga lah Kita akan Terbentuk Kebanyakan Jadi di tempat Dimana kita berada Kebanyakan Anak-anak kita Lingkungan keluarga kita Akan belajar lebih banyak Walau bukan berarti Tidak mungkin Sama seperti di saat Ada orang yang bertanya Apakah ada yang baik Yang keluar dari Nazaret Nazaret tempat yang Terkenal Jahat dan tidak baik Apakah ada yang baik Yang bisa keluar dari sana Itu menggambarkan Sosok Yesus Yang berasal dari Nazaret Sebuah tempat yang Semuanya kebanyakan Tidak baik Tetapi dia bisa Berdiri teguh Untuk menghidupkan Kebenaran yang telah Dia ketahui dari Firman Tuhan Yang diajarkan oleh Orang tuanya Namun tidak Semua hal Tidak semua kasus Bisa seperti itu Kebanyakan dari kita Dan anak-anak kita Jika kita biarkan Bermain di lingkungan Yang kejam Kasar Di lingkungan yang Tidak ada Roh untuk mengasihi Di saat anak kita pulang ke rumah Biasanya yang terjadi adalah Mereka akan membawa Hal-hal buruk itu Masuk ke dalam rumah Nah Itulah mengapa Sangat penting Bagi kita Para orang tua Untuk mengajarkan anak kita Untuk mengetahui Apa yang Tuhan inginkan Agar kita lakukan Di dalam hidup Jadi pelajaran pertama Mengenai vegetasi adalah Tanaman atau binatang tertentu Mereka akan tinggal di tempat Yang cocok buat mereka Begitu juga seharusnya dengan kita Di saat kita mengetahui Kita adalah umat Tuhan Seharusnya kita bersikap Berkata-kata Sesuai Dengan Apa yang kita Yakini Mari kita lanjutkan kembali Renungan kita Nah disitu ada Tanaman yang bernama Anggrek Keranjang Yang memiliki kantung yang besar Dan dia memiliki permukaan yang sangat licin Dan pada kantungnya Terdapat pasak kecil Atau batu loncatan Yang memiliki fungsi yang sangat penting Nah kalau kita lihat Anggrek Keranjang ini sangat menarik Jadi bentuk dan warnanya sangat menarik Bahkan mengundang lebah-lebah kecil Lebah jantan Untuk datang ke sana Karena Lebah jantan Lebih aktif Untuk mengumbulkan Lilin beraroma Yang diproduksi oleh bunga Jadi Lebah yang jantan lah Yang pergi bekerja Untuk mencari Madut Agak terbalik ya Kalau kita melihat Emansipasi wanita Seperti yang sering-sering ini digalakan Tentu Adalah Alkitabiah Laki-laki dan perempuan Diciptakan Tuhan sederajat Namun harus kita ketahui Kita bisa belajar dari lebah Lebah jantan Adalah mereka Yang pergi Mencari madu Seharusnya juga Dengan Laki-laki Pria Yang sejati Adalah mereka Yang bekerja Bukan yang pemalas Cuma tinggal-tinggal di rumah Atau hanya menunggu Istrinya bekerja Lalu istrinya kasih uang Lalu mereka bisa gunakan Lebah yang jantan Adalah lebah Yang menggunakan Waktunya Untuk mencari madu Bukan untuk Dia nikmati sendiri Tapi untuk Dia bisa bagikan Kepada Kawanan lebah yang lain Di sarangnya Dia bisa bagikan Kepada lebah Betina Atau ratunya Sebegitu juga Seharusnya dengan Kehidupan kita Namun ceritanya Bukan hanya berhenti Di lebah Kita akan melihat Bagaimana Di saat lebah itu Mengumpulkan Lilin Di Bunga tersebut Lilin itu Merupakan Sebuah ramuan Yang membuat Yang menarik Lebah ini Untuk datang Kepada bunga Nah Lilin Anggrek Buket ini Dikeluarkan Dalam jumlah Kecil Pada kantung Vertikal Yang Ramping Di pusatnya Yang penuh Dengan cairan Jadi Anggrek Keranjang ini Atau Anggrek Buket ini Dia juga Mengeluarkan Lilin tersebut Nah Lilin inilah Yang Akhirnya Dicari oleh Lebah jantan Jadi Lebah jantan ini Terpikat Kepada Lilin Lilin Yang dikeluarkan Oleh Anggrek tersebut Nah Lilin tersebut Terdapat Di bagian Bawah Dari Anggrek ini Dan pada saat Lebah itu Mencoba untuk Masuk Disini dikatakan Ruangannya Menjadi sangat licin Dan Seperti yang Bisa kita tebak Di saat Lebah jantan Terbang Di sekitar Bunga Mencoba untuk Mendapatkan Lilin Beberapa Lebah itu Akan tergelincir Jatuh Dan mencoba Untuk Mendapatkan Lilin Tetapi Mereka Tidak Bisa Lepas Dan pada Akhirnya Mereka Seperti Terperangkap Oleh Perangkap Yang membawa Kematian Jadi Anda bisa Bayangkan Bunga Yang bentuknya Seperti ini Lalu Di saat Lebah itu Mencoba Untuk Masuk Dan Mengambil Lilin Tersebut Di saat Dia mencoba Untuk keluar Dia tidak Bisa Karena Seluruh Dinding Dari Tanaman Tersebut Menjadi Licin Seperti Tidak Tidak Ada Jalan Untuk Keluar Inilah Kisah Bagaimana Anggrek Baket Atau Anggrek Ranjang Yang tumbuh Di sekitar Meksiko Memperoleh Makanannya Mereka Memakan Binatang Tentu Bukanlah Sebuah Desain Yang diciptakan Oleh Tuhan Dimana Binatang Saling Memakan Satu Dengan Yang lain Namun Satu Hal Yang menarik Yang bisa Kita Pelajari Lagi Adalah Mengenai Lebah Tersebut Di saat Lebah Tersebut Mencari Lilin Sesuatu Yang keliatannya Sangat Manis Yang ada Di dalam Bagian Dari Bunga Anggrek Tersebut Dia Perfikir Bahwa Madu Itu Anggrek Itu Menghasilkan Sesuatu Yang sangat Manis Yang Mereka Bisa Makan Sesuatu Yang keliatannya Sangat Menyenangkan Namun Pada Akhirnya Sesungguhnya Anggrek Tersebut Memberikan Sebuah Jebakan Sebuah Jebakan Pada Lebah Sehingga Lebah Itu Tidak Bisa Keluar Strategi Yang Sama Juga Setan Berikan Kepada Kita Kepada Keluarga Kita Dan Bahkan Anak Anak Kita Memberikan Sesuatu Yang keliatannya Manis Seperti Madu Manis Seperti Yang Ditawarkan Oleh Anggrek Bucket Ini Keliatannya Manis Hingga Pada Saat Lebah Itu Mencoba Untuk Masuk Dan Berdiri Di Sampingnya Lebah Itu Menjadi Tergelincir Dan Seolah Dia Akan Menemukan Kematian Dia Tidak Bisa Menemukan Jalan Keluar Dan Pada Akhirnya Dia Mati Di Dalam Anggrek Tersebut Sahabatku Yang Ada Di Rumah Begitu Banyak Jebakan Yang Setan Tempatkan Di Sekitar Kita Pada Saat Ini Kenapa Karena Dia Tahu Dia Sesungguhnya Sudah Kalah Oleh Peperangan Yang Besar Dia Sudah Kalah Di Saat Kristus Menyerahkan Hidupnya Untuk Kita Di Atas Kayu Salib Di Bukit Golgota Oleh Karena Dia Tahu Dia Sudah Kalah Dia Kerahkan Seluruh Tenaganya Seluruh Pasukannya Untuk Menjebak Setiap Manusia Yang Hidup Di Atas Bumi Menjebak Manusia Agar Mereka Mau Menyerahkan Hidupnya Kepada Setan Mau Pikirannya Dipenuhi Oleh Sesuatu Yang Tidak Baik Kata Katanya Pada Akhirnya Akan Dipenuhi Oleh Sesuatu Yang Tidak Baik Melalui Jebakan Yang Setan Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Jebakan Materialisme Jebakan Yang Membuat Pikiran Kita Lebih Fokus Kepada Hal-hal Duniawi Inilah Jebakan Yang Setan Tawarkan Setiap Harinya Anda Bisa Bayangkan Di TV Selalu Ada Iklan Yang Menggambarkan Produk Terbaru Bahkan Di Dunia Media Sosial Sekalipun Barang-barang Terbaru Yang Dimunculkan Sehingga Membuat Setiap Orang Yang Melihatnya Pikirannya Tertuju Kepada Barang-barang Gadget-gadget Terbaru Yang Mereka Harus Miliki Sehingga Mereka Menghabiskan Waktu Tenaganya Bahkan Uangnya Untuk Hal-hal Tersebut Hal-hal Yang Fana Yang Sesungguhnya Sebetulnya Mungkin Mereka Tidak Lagi Butuhkan Membeli Membeli Keperluan Keperluan Yang Mungkin Mereka Tidak Butuhkan Mengarahkan Pandangan Dan Pikirannya Kepada Hal-hal Semu Bukan Hanya Hal-hal Yang Buruk Saja Di Dunia Malam Hal-hal Kekerasan Yang Setan Tawarkan Tapi Juga Di Saat Setan Mengalihkan Pikiran Kita Lebih Banyak Kepada Hal-hal Duniawi Menghabiskan Seluruh Tenaga Dan Waktu Kita Di Titik Itu Adalah Jebakan Yang Sama Seperti Yang Diberikan Oleh Anggrek Bucket Yang Menjebak Setiap Binatang Yang Hinggap Di Dalam Bunganya Namun Apakah Masih Ada Jalan Keluar Seperti Yang Dikatakan Di Ayat Inti Kita Bahwa Yesus Jalan Kebenaran Dan Hidup Apakah Ada Jalan Keluar Bagi Lebah Kecil Yang Malang Ini Mari Kita Baca Di saat Lebah Itu Mencapai Lorong Yang Sempit Di saat Lebah Itu Berjuang Dia Bisa Menemukan Ada Lorong Yang Sempit Di bagian Bawah Dari Bunga Tersebut Untuk Untuk Bisa Keluar Dia Harus Melalui Lorong Yang Sempit Itu Lebah Itu Harus Memaksakan Dirinya Untuk Melewati Lorong Tersebut Maka Kantung Serebuk Sari Kecil Menempel Ke Punggungnya Lalu Lebah Bergerak Lagi Untuk Berusaha Keluar Kadang-kadang Membutuhkan Setengah Hingga Satu Jam Untuk Berusaha Keras Jadi Bukanlah Waktu Yang Sebentar Bahkan Satu Jam Lebih Agar Lebah Ini Bisa Keluar Dia Harus Melewati Kantung Serebuk Sari Yang Bentuknya Sangat Kecil Dia Harus Berjuang Melewati Rubang Tersebut Dan Selama Waktu Itu Maka Lem Yang Melekat Dari Kantung Serebuk Sari Ke Punggungnya Telah Cukup Mengering Tertempel Akhirnya Dia Dapat Terbebas Keluar Dan Mencoba Peruntungannya Pada Bunga Jadi Ini Satu Hal Yang Menarik Di Saat Lebah Ini Keluar Dari Lubang Serbuk Sari Anda Tahu Apa Yang Menempel Di Seluruh Badannya Adalah Serbuk Sari Tersebut Serbuk Sari Yang Cair Itu Telah Menempel Di Seluruh Badan Dari Lebah Dan Di Saat Dia Berhasil Keluar Dan Di Saat Dia Pergi Ke Bunga Yang Lain Inilah Yang Disebut Dengan Penyerbukan Itulah Mengapa Kita Ketahui Simbiosis Mutualisme Dimana Binatang Seperti Lebah Dan Kupu Kupu Bisa Membantu Penyerbukan Dari Bunga Yang Satu Ke Bunga Yang Lain Inilah Yang Membuat Bunga Bunga Tersebut Bisa Terus Hidup Dan Mekar Satu Hal Yang Sangat Menarik Yang Kita Pelajari Yang Pertama Adalah Dibutuhkan Kemauan Yang Keras Dari Si Lebah Untuk Bisa Keluar Dari Lubang Anggrek Ini Suatu Jebakan Yang Mungkin Akan Membuat Dia Mati Untuk Selama Lamanya Dibutuhkan Usaha Yang Keras Bahkan Dibutuhkan Lebih Dari Satu Jam Agar Dia Bisa Keluar Bagaimana Dengan Kehidupan Kita Bagi Kita Yang Mengetahui Saat Ini Kita Sedang Berada Di Dalam Dubang Jerat Setan Antai Itu Jerat Di Bagian Musik Entertainment Materialisme Atau Bahkan Kehidupan Yang Tidak Baik Yang Kita Tahu Dan Kita Sadari Bahwa Itu Bukanlah Kehidupan Yang Tuhan Inginkan Agar Kita Hidupkan Sahabatku Seperti Lebah Ini Solusinya Bukan Hanya Sekedar Berdoa Meminta Pertolongan Tuhan Tetapi Dibutuhkan Perjuangan Yang Keras Dari Sang Lebah Agar Dia Bisa Keluar Dari Jebakan Bunga Tersebut Dan Tau Kah Anda Seperti Lebah Itu Di saat Dia Keluar Dia Tidak Hanya Keluar Begitu Saja Dia Membawa Kehidupan Di Tubuhnya Kehidupan Yang Bisa Membantu Bunga Lain Untuk Tumbuh Dan Berkembang Sebuah Kehidupan Yang Kita Ketahui Disebut Penyerbukan Kehidupan Yang Bisa Menghidupkan Orang Lain Di saat Lebah Itu Keluar Dari Lubang Serebuk Sari Dia Bukan Hanya Keluar Sendirian Dia Keluar Membawa Kehidupan Di dalam Hidupannya Yang Dalam Waktu Singkat Dia Akan Berikan Juga Kepada Bunga Yang Lain Begitu Juga Seharusnya Dengan Kehidupan Kekristenan Di saat Kita Berhasil Keluar Dari Problem Masalah Yang Menjerat Kita Dari Pergumulan Pergumulan Pribadi Kita Seperti Lebah Tersebut Kita Pun Seharusnya Membawa Kehidupan Membawa Kesaksian Itu Bagaimana Tuhan Menolong Kehidupan Kita Agar Orang Lain Dapat Hidup Seperti Lebah Itu Dia Bawa Serebuk Sari Yang Berada Di Sekitar Tubuhnya Kepada Bunga Lain Agar Bunga Lain Dapat Hidup Begitu Juga Seharusnya Dengan Kehidupan Kita Biarlah Satu Kalimat Ini Menjadi Doa Kita Pada Hari Ini Yesus Saya Tenggelam Di Dalam Dunia Yang Penuh Dosa Ini Saya Sudah Mencoba Semua Macam Cara Untuk Memanjat Keluar Dengan Cara Saya Sendiri Seperti Lebah Itu Yang Mencoba Keluar Dengan Caranya Sendiri Tapi Dia Tidak Akan Bisa Melakukannya Disini Saya Sekarang Saya Membutuhkan Pertolonganmu Untuk Bisa Keluar Dari Jerat Dosa Setan Biarlah Kalimat Ini Juga Dapat Menjadi Kehidupan Kita Pada Hari Ini Dapat Juga Menjadi Doa Kita Pada Hari Ini Biarlah Kita Bukan Hanya Menjadi Pendengar Firman Saja Biarlah Kita Menjadi Pelaku Firman Sampai Bertemu Lagi Pemirsa Sampai Disini Pembacaan Dari Renungan Kita Pada Hari Ini Bagikan Renungan Ini Tentang Lebah Yang Berjuang Keluar Dari Anggrek Baket Atau Anggrek Ranjang Biarlah Pengalaman Lebah Tersebut Dapat Juga Menjadi Pengalaman Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Maranatha Meru düşen Juga Berj Se Henda